Halo ko friends, pada soal diketahui nih, Victoria memiliki sebuah benang layangan yang panjangnya 1, 2 per 3 meter. Setelah itu Victoria membeli benang lagi yang panjangnya 20 meter. Yang ditanya adalah benang yang dimiliki Victoria sekarang. Ayo kita kerjakan bareng-bareng, pasti mudah nih ko friends. Di mana pada soal diketahui panjang awal, kita sebut P1, ini sama dengan 1, 2 per 3 meter. Kemudian beli lagi, maka kita sebut panjang kedua, yaitu P2, ini sama dengan 20 meter. Maka untuk menentukan benang yang dimiliki Victoria sekarang, yaitu panjang benang total, kita sebut panjang total, ini kita peroleh dari P1 ditambah dengan P2. Maka kita ingat terlebih dahulu nih ko friends, jika kita punya pecahan campuran, kita misalkan A, B per C, ini bisa kita tulis A ditambah dengan B per C. Atau jika kita ubah menjadi pecahan biasa, langkahnya adalah A dikali C, kemudian ditambah dengan B per C. Maka dari sini, untuk P1 ditambah P2, ini bisa kita tulis 1, 2 per 3 ditambah dengan 20. 1, 2 per 3, ini kan bisa kita tulis 1 ditambah dengan 2 per 3. Jangan lupa, ini ditambah dengan 20. Maka kita jumlahkan untuk bilangan bulatnya nih ko friends, yaitu 1 ditambah dengan 20, hasilnya adalah 21. Maka panjang totalnya adalah 21 ditambah dengan 2 per 3. Pada opsi jawaban, kita lihat bentuknya ini pecahan campuran, maka kita ubah menjadi pecahan campuran. Di mana kita tulis yaitu 21, 2 per 3. Satuannya jangan lupa, yaitu meter. Jadi benang yang dimiliki Victoria adalah 21, 2 per 3 meter. Jawaban yang tepat adalah opsi A. Ini jangan lupa, satuannya adalah meter ya ko friends. Kita sudah selesai, tetap semangat ko friends. Sampai jumpa lagi di pertanyaan berikutnya.